Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton video-video yang sebelumnya termasuk tentang pisang yang dengan Bu Fanny ya ini dibilang pisang ya senyum-senyum misail nah di depan eh di depan di samping saya ada misail panggilan mis atau misail misail jadi misail panggilannya mis ini sudah ada di samping saya sebelum ini tombol rekam itu saya rekam saya bicara sedikit tentang apa yang dia lakukan dan saya tidak ngerti kalau saya hanya nanya sekali tapi sekarang sudah lumayan mengerti lah jadi misail juga menceritakan dulu dipimpin oleh Pak Alexander Agustinus optis ya optis penelitiannya baik langsung saja misail bisa mengenalkan diri ya baik perkenalkan nama saya misail Nathaniel saya sudah di Bogor Bogor yang satu di fisika kemarin baru sudah sudah bulan juli saya tidak saya tidak akan nanya anda angkatan berapa biar anda menggugil sendiri gitu jadi anda termasuk golongan yang lulus tepat waktu atau lulus tepat pada waktunya gitu oke yang penting anda lulus itu yang penting puas dari sisi IPK sangat puas itu bersifat sekali itu ya masalahnya 4 IPK nya ya siapa yang tidak puas dengan IPK 4 ya 4 sih pak kurang sedikit oke 4 kurang sedikit oke oke anda sudah sudah penelitian sudah dibimbing pak Alexander sudah anda selain kuliah anda ada di unit apa saya unit ada unit bulu tangkis sebenarnya disitu saya aktif saya pernah berperan sebagai ketua kategorisasinya ketua berimanang mata barunya iya kemudian saya juga pernah jadi benar pengurus jadi kepala departemen sebetulnya kemudian di impunan di Himafi menghasilkan mahasiswa fisika terus saya tujunya ke Piwiki jadi Piwiki itu adalah suatu badan semiotonom dari Himafi dia mengurusi membuat buku-buku soal-soal TPB fisika fisika dasar jadi untuk kalian TPB seperti itu saya jadi bagian ketuanya nah jadi selain kuliah juga aktif di unit yang mana dulu saya juga tidak lakukan itu saya bukan termasuk juga yang kuliah pulang kuliah pulang juga bukan ya nongkrong aja saya ya dia lebih bagus dari saya terus yang berikutnya adalah apa di badminton satu lagi di himpunan nah yang menarik adalah ada subunit dari kegiatan himpunan yang menangani bangsoal fisika ya dulu saya kok kenapa nggak ngerti juga ada itu ya jadi fisika dasar saya yang nggak bagus-bagus sangat oke nah sekarang geser sedikit masalah penelitian bisa dijelaskan penelitian anda dalam waktu tiga menitan begitu oke baik jadi hidup kripsi saya itu hamburan cahaya hamburan memang cahaya hamburan cahaya oleh sistem nanopartikel bola bolanya banyak jadi nanopartikel di simpelnya ini ada nanopartikel ada sistem mungkin ada 2 atau 3 kemudian ditembak cahaya ada di sini kemudian nanti cahaya akan terhambur nah kita analisis hamburannya seperti apa pola hamburannya seperti apa pola radiasinya seperti apa seperti itu gitu nah untuk bahan nanopartikel ini tuh beragam ada yang emas ada yang perak ada yang silikon seperti itu jadi bergantung lah gitu nah saya di bagian komputasinya jadi saya buatkan experiment jadi sistemnya saya masukkan cahayanya saya masukkan nanti saya hitung bagaimana hamburannya seperti apa pola radiasinya seperti apa gitu kalau ditanya aplikasinya mungkin ya ya aplikasi aplikasi sorry saya harus mengulang sedikit ya jadi hamburan cahaya jadi sebelum sebelum rekaman ini jalan tadi saya dijelaskan oleh misail jadi yang namanya hamburan itu Pak bisa juga maksudnya dibelokkan diarahkan jadi bukan terus sesuatu ditabrak cahaya terus cahayanya bubar kemana-mana begitu tidak harus begitu terus arahnya juga bisa selain belok juga bisa maju bisa mundur jadi cahaya itu bisa dimundurkan itu yang saya baru ngerti oke nah sekarang aplikasi jadi untuk aplikasi jadi untuk aplikasi kenapa cahaya dulu ya kenapa pakai cahaya jadi gini dari jaman dulu kita komunikasi pengiriman sinyal itu via listrik via elektron jadi elektron lewat kabel dikirim dari satu tempat ke tempat lain oke listrik ya intinya listrik lewat kabel oke oke nah ternyata ada banyak masalah ada noise ada gangguan interferensi dengan sumber listrik yang lain seperti itu oke nah oleh karena itu mulai dikembangkan bagaimana kalau pakai gelombang cahaya karena kenapa cahaya? karena cahaya gak punya muatan kan jadi dia tidak mudah terganggu oleh noise terdiferensi tidak mudah terganggu maka berkembanglah fiber optic contohnya jadi lebih cepat datanya lebih cepat dan mengalirkan dengan aman tanpa ada gangguan seperti itu nah itu di skala pengiriman dalam skala besar ya sekarang kalau dalam device misalnya kita mengenal chip rangkaian terintegrasi listrik gitu jadi itu rangkaian isinya kecil tapi banyak ada dioda ada transistor banyak segala macam dalam skala mungkin nano sampai mikrometer seperti itu ya dioda aja bahkan nano ya iya bisa sampai nano gitu nah itu listrik jadi kita mengalirkan listrik dari satu titik ke titik lain nah kita pencotek yang member optik gimana kalau yang rangkaian terintegrasi itu optik bukan listrik jadi jadi kita gunakan device device optik kita alirkan cahaya kita arahkan dari satu titik ke titik lain via hamuran tadi jadi misalnya mau dibelokkan ke arah berapa gitu bisa dengan seperti itu oke oke saya udah nangkep jadi intinya jaman dulu sampai sekarang orang mengirimkan sesuatu dalam hal ini data itu pakai listrik ya kan listrik gampang terganggu ya seperti saya juga gampang terganggu gitu ya terdistraksi oleh sesuatu kemudian saya lakukan itu gitu ya nah nah cahaya itu lebih tahan terhadap gangguan ya kan jadi data yang dikirimkan juga bisa lebih cepat lebih lengkap ya kan oke jadi kurang lebih seperti itu dan miss sendiri juga mengakui ini masih eksperimental pak jadi belum bisa sampai terus tiba-tiba jadi handphone atau jadi laptop begitu ya ya belum-belum sampai disitu oke rasanya dia cukup cukup bisa menjelaskan ini dengan sederhana ya terutama untuk orang yang awam seperti saya orang geologi kan taunya batu ditambah air kalau saya ya karena saya orang air tanah oke sedikit mundur anda di Bogor SMA? SMA di Regina Pacis oke sesuai dugaan saya juga oke Regina Pacis ya SMP, SD semuanya di Bogor? di Bogor tapi bukan jadi anda Bogor asli iya jadi Brojol di Bogor oke oke boleh tahu dulu kenapa milih fisika oke jadi jadi sebenarnya dulu tuh SD SMP semuanya gak kepikiran tuh musuh fisika pikirnya kebanyakan standar dokter gitu ya jadi apa dokter gitu mulai misalnya SMA biologi ternyata gak terlalu suka mana mau gimana bisa jadi dokter biologi aja kurang yang terlalu suka gitu awal-awal mikir ingin jadi teknik elektro random misalnya itu kenapa elektro bilang mungkin kerennya kalian yang dinamanya elektro gitu tapi ternyata ketika kelas 2 SMA itu saya saya suka fisika tiba-tiba paling suka tuh saya maksudkan fisika saya juga ikut olimpiade coba oke pernah nyoba ya ya sampai tahap nasional saja oke 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 dan saat itu mulai fisika ternyata seru ya asik banget gitu mulai kepikiran kuliah fisika murni saja tapi bingungnya adalah kalau murni ya murni gitu susah diterapkan artikasnya bingung atau pilih fisika teknik saja gitu ya pilih yang logis pilih yang logis fisika teknik nah terus terus saya kepo saya cari-cari itu kurikulumnya oke saya SMA lihat kurikulumnya itu fisika ITB gimana fisika teknik nah ternyata kalau teknik itu ada menggambar teknik namanya dan saya paling gak bisa gambar saya sangat-sangat jelek gambarnya mau pakai teknik itu jelek jadi setelah yang dipikir fisika saja fisika murni oke jadi awalnya dari ketidaksukaan terhadap biologi sebenarnya bukan reksokasi tapi dari sains dari 4 sains paling ya kalau diurutkan itu sukanya fisika, matematika, kimia, biologi ya berarti anda sudah jelas dari awal gak seperti saya jadi anda dari 4 senangnya fisika ya sudah kemudian pilihannya tinggal elektro fisika murni atau fisika teknik ya kan kemudian elektro di led kenapa tadi? karena lebih telah ke fisika oke oke elektro ditinggalkan karena kurang fisika mungkin ya nah jadi pilihannya tinggal 2 fisika murni apa ya dengan fisika teknik ternyata ada gambar teknik dan dia kurang suka gambar ya kan oke nah jauh jauh dibanding saya karena alasan saya masuk geologi sangat tidak ilmiah jadi ya karena serial friends anda tahu? oh itu teman-teman serial friends oh saya tidak tahu coba di google serial friends ya friends itu sitkom di seperti big bang teori lah kurang lebih jaman tahun 90an itu sangat hit dan salah satu karakternya itu adalah seorang dokter bidang paleontologi wow nah inspirasi ya ini jadi cerita saya malah anda kok yang saya tanya jadi jadi itu ya fisika pernah juga olimpiade ya sampai nasional oke baik nah sekarang menurut anda ini ya anda kan sudah lulus sekarang fisik apa yang kurang dari fisika? tentu yang kurang ya hmm bukan fisika ITB ya tapi fisika secara umum apa yang menurut anda kurang? mungkin penekanannya ya jadi kebanyakan kalau fisika kan murni jadi penekanannya adalah teorinya jadi teorinya itu kenapa seperti itu terus penelan rumusnya itu benar-benar jadi bisa itu kuliah itu satu satu ketemuan hanya buat menurunkan rumus aja gitu oke jadi benar-benar dipapan tulis segala macam dan kalau dimasyarakat juga masyarakat masyarakat punya stigma 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 fisika rumus semua alat yang soal dan gak penting gitu kayak ngapain benar dijatuhi dihitung segala macam padahal disitu ada aplikasinya yang jarang banget diomongin oleh mungkin pengajar atau mungkin guru dosen gitu dan itu yang bikin yang aja dimomong gitu ya fisika kok begini amat gitu ya padahal kalau ada beberapa buku gitu itu benar-benar ngebahas fisika dalam sadari itu banyak banget gitu dan dalam komik untuk komik gitu ya dalam teks itu juga ada dan itu benar-benar menyentuh sama teknologi gitu kalau fisika gak ada teknologi gak ada seperti itu nah itu yang kurang ditekankan mungkin sekarang juga kan sudah industri 4.0 gitu ya jadi mungkin harus ada penyesuaian jadi jangan hanya basic itu penting penting tapi juga aplikasinya jangan sampai ketinggalan gitu nah mungkin mungkin juga kita bisa berpikir dari sisi lain oke saya bisa saya bisa terima bahwa dosen mungkin atau pengajar atau guru SMA juga kurang bisa menjelaskan saya bisa terima kenapa mungkin Bob beban kerja SKS materi yang cukup banyak jadi tidak sempat oke itu bukan bukan ngeles juga tapi memang itu yang terjadi dan mestinya itu bisa berubah tapi bisa jadi kita lihat dari sisi yang lain adalah ini mungkin tugas Anda salah satunya iya kan jadi tugas-tugas Anda pada saat mungkin masih mahasiswa juga itu Anda bisa menjelaskan ke orang lain bahwa fisika itu ya memang harus belajar rumus gitu tapi kalau dipikirkan ujungnya akan menyenangkan mungkin orang akan lebih tertarik gitu ya walaupun syaratnya harus lulus dulu ya kan nah jadi kurang lebih mungkin itu ya tugas Anda salah satunya mungkin tugas saya dengan membuat seperti ini gitu ya jadi membayangkan bahwa teori hamburan cahaya itu satu saat akan dapat menjadi dasar pembuatan teknologi transfer data ya kan kurang lebih seperti itu menarik ini misalnya nah sekarang artinya apa artinya apakah Anda menyarankan ke anak-anak yang mahasiswa yang masih kuliah dan mungkin sudah lulus untuk melakukan sesuatu misalnya melakukan apa promosi yang lebih dekat ke masyarakat atau gimana mendapat Anda ya itu salah satunya bener jadi bagaimana kita mengkomunikasi ke sains ke masyarakat jadi sains yang begitu banyak kita komunikasikan ke masyarakat gitu ya dalam bahasa yang enak bahasa yang awam gitu salah satunya juga itu untuk meminimalkan hoax gitu ya jadi kayak banyak hoax-hoax yang misalnya tentang jangan makan ini ini ada bahan kimia ini segala macem padahal mah kalau diteliti enggak gitu baik-baik saja gitu itu kan beberapa hoax yang kalau orang awam langsung terima aja gitu kan tanpa penelitian yang lebih jauh gitu jadi penting menurut saya komunikasi sains ke masyarakat sekarang karena begitu mudahnya informasi tersebar mudah sangat-sangat mudah untuk menciptakan hoax gitu tanpa ada kalau upload yang lanjut boleh tahu anda selain menikah mungkin rencana anda apa setelah ini iyalah misalnya saya bilang apa rencana yang lain selain menikah apa dari dulu saya suka kajar jadi saya sangat ingin jadi dosen gitu ya cuma dosen kan harus S3 jadi saya harus cari S3 juga keluar harus jadi beasiswa gitu gitu tapi saya juga punya keinginan untuk begitu loh mempacarkan sains mungkin awal seminar atau apa karena itu kerinduan pribadi mungkin ya jadi mungkin anda oke jadi Miss ini ingin jadi pengajar ya kan untuk itu dia harus sekolah lebih dalam lagi lebih tinggi lagi mudah-mudahan tercapai itu ya kan nah tapi juga saya menghimbau cara-cara yang lebih menyenangkan jangan dilupakan ya termasuk nonton TV ya kan ya jadi bahkan apa namanya kehidupan saintis saja bisa bisa jadi sitkom kan anda nonton gak ngomong-ngomong Big Bang Theory enggak enggak nonton anda kan sudah lulus ya boleh saya sarankan anda googling sedikit mengenai film itu Big Bang Theory oke boleh ya itu ada 4 atau 5 karakter lah saintis itu oke menjadi sitkom dan sitkomnya itu penuh dengan dialog-dialog sains 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 seperti ini ya tv seris cernobyl itu ada pak jadi iya iya cio bukan ee bukan dokumenter sih jadi tv seris cernobyl jadi bener-bener membahas kenapa reaktor cernobyl bisa mengedak gitu ada sains juga sains nuker ya sains nuker ya ya mungkin seperti itu jadi ee ya itu jangan dilupakan bahwa anda punya target sesuatu tapi sebenarnya yang menjadi apa muara dari pengetahuan kan mestinya bukan kita kita mungkin sumbernya muaranya ada di siapa ya di masyarakat iya kan jadi muara ilmu itu di masyarakat dan itu harus di istilahnya dibebaskan untuk bisa sampai ke tujuan jadi seperti cahaya anda tadi iya kan oke jadi ada lagi mau anda sampaikan cukup lah cukup ya ya anda bisa bikin sendiri sih sebenernya gitu ya ee baik jadi saya ulang lagi di depan saya ada misail misail ini mudah-mudahan menjadi future fisisis ya ya jadi fisikawan Indonesia yang berikutnya setelah yang sekarang ini dan kalau bisa generasi misail ini pada saat menjadi fisikawan adalah generasi yang tidak pelit dengan ilmunya yang selalu ingin membagikan pengetahuannya dan menjadikan motif-motif pribadi itu paling rendah iya kan baik misail kita doakan sama-sama anda bisa sukses ya semoga dan video ini silahkan disebarkan channel saya juga sebenernya gitu-gitu aja gitu ya cuman ini terdokumentasi gitu ya oke terima kasih selamat nonton selamat nonton di video berikut-berikutnya juga ya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih